Calon juara, perkiraan formasi PSIS Semarang musim depan bersama Fortes dan Marukawa PSIS Semarang resmi mendapatkan jasa dua pemain asing yang bersinar di BRI Liga 1 yakni Taisei Marukawa dan Carlos Fortes Keduanya menjadi bagian dari rencana PSIS meraih gelar juara BRI Liga 1 musim depan Marukawa adalah pemain terbaik BRI Liga 1, pemain asal Jepang itu mencetak 17 gol dan 10 asis untuk persebaya Surabaya musim ini Sementara, Fortes menjadi mesin gol Arema FC dan mampu mencetak 20 gol Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemain yang kita inginkan Kita dapat penyerang yang mencetak banyak gol Taisei Marukawa dan Carlos Fortes, ucap Junianto selaku komisaris PSIS Semarang Junianto juga menyebut bahwa target PSIS musim depan adalah meraih juara Dia ingin melihat PSIS mengangkat trofi juara di Stadion Jatidiri yang baru selesai direnovasi dan bisa dipakai sebagai markas PSIS musim depan Lantas, seperti apa perkiraan formasi PSIS musim depan setelah Marukawa dan Fortes bergabung? Komposisi pemain asing, jika regulasi musim depan tidak berubah, maka komposisi pemain BRI Liga 1 akan tetap 4 Rinciannya, 3 pemain dari negara yang dibebaskan dan 1 pemain dari Asia Bagaimana komposisi pemain asing PSIS? Taisei Marukawa tampaknya akan mengisi 1 slot untuk pemain asing Asia karena berasal dari Jepang Sementara, Fortes akan mengisi 1 dari 3 slot pemain asing bebas Sementara, 2 pemain asing lain belum ada kepastian, Wallace Kostam mungkin akan dipertahankan Performanya sangat bagus dan sudah menjadi bagian dari tim sejak 2019 lalu, pemain 35 tahun itu juga menjadi kapten PSIS Masa depan Jonathan Cantilana diragukan masih bersama PSIS Tapi, jika dibanding Flavio Beck, kontribusi pemain 29 tahun sangat besar dan layak untuk bertahan di PSIS musim depan Berikut ini adalah perkiraan formasi PSIS musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan memakai materi pemain yang ada ditambah Marukawa dan Fortes Keeper dan Beck, di bawah Mr. Gawang, PSIS punya 2 nama berpengalaman Sosok Jandia Eka Putra sudah tidak diragukan lagi aksinya Keeper 34 tahun pun tak refleks yang bagus Selain Jandia, ada Joko Ribowo yang sangat tenang ketika berada di bawah Mr. Gawang Posisi back kiri ada nama Fredian Wahyu, dia sempat jadi andalan timnas Indonesia U23 pada era Indra Shafri Tapi, pada musim ini, dia mengalami banyak cedera dan gagal berada pada level terbaiknya Posisi back kanan ada nama Alfeandra Dewanga, PSIS beruntung punya pemain 20 tahun ini Sebab, Dewanga bisa memainkan banyak peran dengan sama baiknya Lalu, untuk duet back tengah, nama Wallace Costa dan Wahyu Prasetyo jadi jaminan solidnya pertahanan PSIS Trio gelandang, jika tetap mempertahankan Dragan Jukanovic sebagai pelatih PSIS akan cenderung memakai formasi 4-3-3 Ini adalah formasi andalan mantan pelatih Borneo FC itu Pemain PSIS pun sudah terbiasa bermain dengan formasi 4-3-3 Dua nama hampir pasti jadi andalan formasi ini yakni Vingky Pasamba dan Cantilana Keduanya punya peran yang sangat penting, Pasamba adalah pemutus serangan yang lihat Sementara Cantilana adalah kreator serangan yang visioner Satu tempat kemungkinan akan jadi milik Eka Febri, pemain kelahiran Tuban itu adalah jebolan tim muda PSIS Jadi, peluang untuk dipertahankan dan masuk dalam rencana jangka panjang klub sangat terbuka Performanya, musim lalu juga sangat bagus Sangat tajam di depan, lini depan PSIS Semarang bakal menjadi momok bagi tim BRI Liga 1 lain pada musim nanti Marukawa dan Fortes telah menunjukkan penampilan istimewa bersama klub lamanya Jika koneksi mereka terbentuk, PSIS akan sangat menakutkan Pada formasi 4-3-3, dua nama itu hampir pasti mengisi slot pemain depan Maruka sebagai penyerang kanan dan Fortes jadi penyerang tengah Lalu, siapa yang menjadi penyerang kiri? Ada dua nama yang bisa jadi pilihan yakni Harinur dan Septian David Keduanya kesulitan mencapai level terbaiknya pada musim 2021-2022 Tapi, jika dalam performa terbaik, Septian David adalah pemain yang bisa melakukan banyak hal istimewa Bersambung pyez Terima kasih sudah menonton! Tidakar600